Intro Nasib Sial Nikita Mirzani terancam di penjara hingga rugi miliaran rupiah Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah jatuh tertimpa tangga Peribahasa tersebut sepertinya sangat cocok untuk Nikita Mirzani Pasalnya artis kontroversial itu tengah dilanda masalah yang bertubi-tubi Kini sudah terancam masuk penjara Nikita Mirzani rugi besar soal Holy Wings Dijabutnya izin usaha Holy Wings di Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemiliknya Diketahui Nikita Mirzani di antara pemilik saham Holy Wings Ia baru join ikut menanam saham di Holy Wings pada Mei 2021 lalu Namun baru saja Nikita Mirzani bergabung Jadi pemegang saham Holy Wings hal tersebut kini dikutip oleh Anies Baswedan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Holy Wings di Jakarta Imbas penutupan Holy Wings Nikita Mirzani selaku pemilik saham terbesar pun disebut mengalami kerugian yang cukup banyak Sangat mengucurkan dan ke Holy Wings Nikita Mirzani enggan merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Holy Wings Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek sekitar 10 miliaran rupiah untuk investasi ke Holy Wings Namun ia juga tak menjelaskan secara terperinci jumlah investasi tersebut Informasinya kepemilikan saham Holy Wings atas nama Nikita Mirzani tidak sampai 50% Nikita Mirzani Nikita Mirzani bantah mangkir mediasi dengan Dito Mahendra Nikita Mirzani membantah terkait kabar mangkir saat diajak mediasi dengan Dito Mahendra Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum sar artis Fahmi Bahmit Nah tentang yang lain-lain terkait ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi Ujar Fahmi di Mambes Polri Jakarta Fahmi tak terima kliennya disebut mangkir panggilan mediasi Ia kemudian menentang pihak seteru untuk menunjukkan bukti Adanya pemanggilan kepada Nikita untuk melakukan mediasi Tolong tunjukkan suratnya kalau memang Niki itu pergi dipanggil Diundang datang jam 9 malam Ada seseorang datang ke Polres bahwa dia menunggu Nikita Mirzani untuk datang mediasi tuturnya Apa yang mau dimediasikan kalau yang datang satu orang kalau memang betul ada Tunjukkan undangannya Minimal teleponnya siapa yang telepon atau WA-nya Sambung Fahmi Fahmi menyaksingkan kabar soal mediasi tersebut apalagi Kalau itu memang kliennya sedang berada di Bali Jadi mediasi itu biasanya ada undangan atau telepon Jadi penyidik memberikan tempat kepada para pihak untuk bertemu Ini bagaimana bisa bertemu yang datang hanya orang yang jam 9 malam Nungguin ngapain nunggu Niki ada di Bali Lebih lanjut Nikita Mirzani menyebut bahwa surat yang diterimanya Hanyalah memintanya untuk memberikan keterangan Bukan surat undangan untuk bermediasi Tapi suratnya itu adalah BAP diminta keterangannya sebagai saksi Tambahan sebagai saksi bukan undangan perdamaian kata Nikita Sebelumnya Nikita Mirzani dikabarkan mangkir dari panggilan mediasi Yang dicatwalkan Polresta Serangkota Hal ini diungkapkan oleh Yafet Resi kuasa hukum pria Yang dikabarkan kekasih Nindi Ayunda itu Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Tak menghadiri undangan tersebut Ujar Yafet di kawasan Senopati, Jakarta Diketahui Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serangkota Pada 16 Mei 2022, laporan tersebut berkaitan dengan unggahan sang artis di Instastory Laporan Dito Mahendra teregistrasi dengan nomor LPB 263-5-2022 SPKTC Polresta Serangkota, Polda, Banten Itu terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani disangkakan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 Atau Pasal 36 Jo Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Tentang Nindi Ayunda Adujotos Nikita Mirzani Aku Bayar Dia Aktris Nikita Mirzani kembali menantang kekasih Dito Mahendra Nindi Ayunda untuk duel Adujotos di atas Rintinju Janda anak tiga itu bahkan menyiapkan uang untuk bisa berduel Dengan penyanyi asal Padang Sumatera Barat tersebut Hal tersebut diunggapkan langsung oleh Nikita Mirzani Melalui akun channel Luna Maya Kalau memang gak ada yang mau sponsorin dia Aku yang sponsorin dia deh Aku bayar dia untuk tanding Tegas wanita 36 tahun itu Kekasih mantan pembalap MotoGP John Hopkins itu Menegaskan sudah menyiapkan uang puluhan juta rupiah Untuk bisa adujotos dengan Nindi Ayunda Dia gak usah mahal-mahal Harusnya 35 juta rupiah Diambil ajalah ya Ujar Nikita Mirzani Menurut dia uang tersebut sudah tepat untuk penyanyi Sekelas wanita 33 tahun itu Dia Nindi Ayunda Penyanyi juga gak terkenal-terkenal banget kan Artis juga bukan Gak pernah main film dan juga sinetron Kata Nikita Mirzani Kata Nikita Mirzani Jika 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 Terima kasih.